Tim dari Polisi, Tentara, dan Pol PP Kabupaten Perisewu Sabtu malam menggelar operasi justisi di tempat hiburan malam dan kafe. Petugas mengawasi tempat usaha yang lalai menerapkan protokol kesehatan. Operasi yang dimulai dari pukul 20 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat tersebut tidak ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan. Tempat usaha menerapkan protokol kesehatan, namun ada beberapa pengunjung yang abai karena tidak menggunakan master dan duduknya tidak menjaga jarak. Pelanggar tersebut hanya diberi teguran lisan saja. Selesai patroli ditemukan tidak ada satupun tempat-tempat usaha maupun tempat-tempat berkumpulnya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Kita antisipasi jangan sampai wilayah kita, khususnya di Perisewu ini, ada masuk dan menjadi klaster di tempat kita. Kabupaten Perisewu kini masih menerapkan PPKM level 2. Pemerintah Perisewu masih memperlakukan jam pembatasan operasional usaha maksimal sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Operasi justisi akan digelar secara berkelanjutan untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Perisewu. Varian Omikron terdeteksi masuk ke Lampung. Seorang pria di Lampung yang menjadi pasien COVID-19 mengarah sebagai terduga atau probable Omikron. Pasien memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, pada Sabtu siang. Kondisi kesehatan pasien sudah membaik namun masih menjalani isolasi di salah satu rumah sakit. Dugaan pasien terjangkit Omikron tersebut setelah Dinas Kesehatan Lampung menerima hasil laboratorium atas pemeriksaan medis berupa WGS dan SGTF COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Tentang laporan hasil pemeriksaan SGTF atau WGS COVID-19 di Provinsi Lampung kita diberikan informasi bahwa ada satu pasien kita sudah masuk dalam kasus probable Omikron. Jadi perlu saya sampaikan juga untuk diagnosa daripada Omikron menurut surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia ada dua. Yang bersama adalah probable Omikron. Yang kedua adalah konfirmasi Omikron. Jadi untuk pasien kita yang sudah dikirim oleh Kementerian Kesehatan itu ada satu orang yang sudah terdeteksi probable Omikron. Jadi probable ini masih mengarah ke Omikron. Data Dinas Kesehatan Lampung pada minggu siang jumlah pasien COVID-19 kembali meningkat. Terdapat 30 pasien baru COVID-19. Akumulasi pasien COVID-19 di Lampung kini mencapai 49.828 orang dengan angka kematian 3.826 pasien. Dinas Kesehatan Lampung mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan sebab COVID-19 masih mengintai dan pandemi belum berakhir. Arsadisaput terang melaporkan dari Bandar Lampung. Lampung mulai mengekspor berbagai komoditi unggulannya pada awal 2022. Salah satu komoditi andalan yang diekspor ke berbagai negara adalah kopi. Menjelang akhir Januari 2022, Lampung mengekspor kopi untuk pertama kalinya ke Mesir. Ekspor perdana sebanyak 120 ton dengan enam kontainer oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu disaksikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir di Jalan Insinyur Sutambi, Kelurahan Campang, Ngejaya, Bandar Lampung, Minggu siang. Menurut data Kementerian BUMN, ekspor kopi Indonesia meningkat setiap tahun. Pada 2021, produksi kopi Indonesia mencapai 765.415 ton dan yang diekspor sebanyak 375.576 ton dengan nilai 808.000 USD atau setara 11 miliar rupiah lebih hingga Desember 2021. Meningkatnya ekspor kopi ke negeri piramida itu karena warganya diklaim sangat suka dengan rasa dan aroma kopi dari Indonesia, khususnya kopi Lampung. Ekspor kopi Lampung ke Mesir tahun ini targetnya hingga 4.000 ton kopi. Di awali kesadaran kami dari BUMN bahwa kita harus juga membantu perbaikan ekosistem. Tentu kita banyak ekosistem yang sedang dilakukan. Kita fokus dulu kepada ekosistem makmur. Ekosistem makmur itu kita lakukan kira-kira 6 bulan yang lalu. Bagaimana kita ingin memperbaiki daripada pendapatan atau kesejahteraan daripada petani yang selama ini hanya terus menjadi objek. Setelah melepas ekspor kopi, Menteri BUMN kemudian berdialog dengan para petani Lampung dan Duta Besar Mesir melalui virtual. Erik berharap Kementerian BUMN bisa menyediakan ekosistem seluas-luasnya dalam mendukung usaha rakyat. Karsadisapu telah melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan antar desa yang berada di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumikota, Lampung Utara, sepanjang lebih kurang 1 km itu sudah sekitar setahun lebih rusak dan penuh lubang. Kerusakan terparah terjadi di Jembatan Penghubung karena berlubang dengan kedalaman hingga 20 cm dengan diameter hingga sekitar 1 meter. Kerusakan membuat para pengendara harus berhati-hati saat melintas. Rusaknya jalan itu kerap menyebabkan kecelakaan dan kriminalitas seperti pembegalan motor. Pengendara mobil juga terpaksa melewati jalan itu karena akses tercepat menuju Jalan Ibu Kota Daerah. Jembatan ini sudah berapa lama, Bang? Berlubang parah ini, Bang. Sekitar 2 bulan, Bang. Cepit, kan? Dalaman lubangnya berapa? Nah, perlu tahu juga sih. Sejauh berapa meter jalan ini rusak, Bang? Jauh lah. Di sana juga rusak. Ini jembatannya? Lobang ya, Bang, ya? Lobang. Bukan lagi lobang, kayaknya mau putus. Betul lagi, Bang. Sudah berapa lama, Bang? Kalau nggak salah, sebulan sudah ada. Belum ada perbaikan ya? Belum, belum ada perbaikan. Rawan kecelakaan juga, Bang, ya? Kalau kita bawa mobil, udah pasti rawan kan. Warga dan pengendara pun meminta pemerintah Kabupaten Lampung Utara segera memperbaiki jalan dan jembatan supaya arus transportasi lebih lancar. Radio Habam laporkan dari Lampung Utara. Selamat pagi. Selamat pagi.